Main game, jawab secara cepat, namanya kilat. Tapi pilihan gitu atau? Ada pilihannya. Oke, I see. Bukan isian kok Bu, tenang aja. Bukan TTS ya? Bener-bener, ada pilihannya. Nah, yang pertama. Apa itu? Mahalini atau Tiara? Ih, menyebabkan perpecahan pertanyaan ini. Gak bisa pilih lah. Pilihannya Atau. Atau iya, aku pilih Atau. Harus pilih. Gak bisa. Yaudah gini deh. Gak bisa, sumpah demi Allah. Yaudah, kalau misalnya lo lagi terdampar di Deserted Island lagi. Oke. Di Pulau. Cuman bisa bawa satu orang. Kak Tiara atau Mahalini? Kak Tiara. Oke. Karena kalau aku sama Lini, aku yang nyiapin makanan. Tapi kalau aku sama Kak Tiara, Kak Tiara bisa kita dua-duanya nyiapin makanan. Bisa ganti ya? Iya. Karena Kak Mahalini agak bosi. Iya oke oke. Gak bosi sih sebenernya. Karena dia tua gitu kan. Jadi kayak harus, Aku adeknya aku yang ambilin ini, aku yang ambilin itu. Gitu. Bener tuh bener juga. Tiara itu titik titik titik. Ini isian ceritanya. Care. Oh orangnya caring banget. Caring banget. Caring is sharing. Wow. Caring is caring. Salah kebalik. Paling kesel kalau Kak Mahalini, titik titik titik. Kalau dia lagi galau. Kenapa? Kalau kan katanya sering. Tapi kalau nyanyinya tuh kayak bener. Wah wah wah. Kayak gitu-gitu. Oh maksudnya kasar gitu nyanyinya. Iya kayak canco. Kayak gitu-gitu. Kanuka paling jahil kalau. Kanuka? Kanuka itu gak pernah jahil. Oh iya. Orangnya baik banget. Baik banget. Kayak aku tuh, aku lagi kepanasan gitu kan ya. Terus aku mau ambil minum. Terus aku kayak cuman minum dimana ya. Aku cuman itu kayak lagi nyari gitu loh. Terus ternyata kanuka ini disebelahnya kardus gitu. Di sebelahnya tempat minum. Terus dia ambilin gini. Dan udah ditusukin kayak ini. Oh my god. Terus. Kan lu baru 18 tahun kan? Berarti kemarin Sweet Seventeen dirayain. Dirayain. Jadi waktu itu aku keluar itu terliminasi Desember 2019. 2020. Februari itu dirayain di Malang. Dan sebelum covid kan dirayain. Iya. Pas banget setelah ulang tahun aku covid. Iya bener. Langsung Maret tuh kan. Covid. Nah paling memorable apa? Tapi kan gak didatengin temen-temen idol dong pasti. Didatengin kayak yang udah pulang duluan sih. Dan di Malang juga. Di Malang. Paling seru apa ya? Paling memorable. Jadi itu tuh kita tuh kayak full party gitu. Ini waktu party kan maksudnya. Iya ya. Terus kayak waktu. Itu kan malem acaranya. Itu abis maghrib ya. Eh sebelum maghrib yaudahlah gitu lah. Pokoknya sampe malem. Jadi malem itu ada DJ-nya. Oh. Terus kita kayak full party gitu. Berenang-berenang. Iya berenang-berenang malem-malem. Bunda gak masuk angin? Engga. Aman dong. Sofia atau Sophie? Gak bisa. Semuanya ngasih aku contekan soalnya. Oh. Thank you Sofia dan Sophie. Malang atau Malaysia? Random ya. Tidak-tidak Malaysia. Karena I know something ada. Ada sesuatu di Malaysia. Apa ini? Apa di Malaysia? Ada apa? Twin Tower. Malang-malang. Malang. Karena waktu aku. Kan dari kecil aku di Malang. Tapi kan ada moment-moment. Best moment. Ada. Di Malaysia kan? Ini bahasa apa ya? Apa yang dia tau? Coba nih ya. Sekarang gue tantang. Nge-rap pake bahasa Jawa. Gue suka banget lagu-lagu hip-hop soalnya. Ustaz coba ngalik. Kayak jeneng musa ka. Ti kusatan nane ranga pusi. Ya setresnya seliramu. Udah gitu tersyafat. Ingatanku tuh buruk banget. Sumpah. Ini tuh kayak Ketong Palu sama Dori. Iya. Iya. Iya bener aku adalah Dori. Kan udah ngomongin genggengan. Masa SMA juga udah. Jaman-jaman SMA kan kita bisitu kayak. Engga sih gue jaman SMP. Cintamunya. Iya sih. Bunda juga merasakan hal tersebutnya sih. Merasakan dong Bunda. Oh iya. Tapi katanya tadi cowok-cowoknya lu tolakin. Iya kalo temen aku tolak. Bener-bener aku tepis. Gak usah. Jadi kayak gitu lagi. Tapi kalo. Ya agak bukan temenan banget gitu ya. Gini ini tuh ada cerita. Ini tapi kacau banget. Jadi aku dari SD. Siapapun. Bener-bener siapapun. Ini tidak pernah aku bilang di mana-mana. Oke. Ini eksklusif di Ketong Palu. Jadi waktu SD aku kayak ditembak. Ibaratnya kan kayak. SD kan masih gitu kan. Kayak mau gak kamu jadi pacarku. Kayak ikut-ikutan sinetron. FTV gitu kan. Terus. Siapapun pada saat itu yang. Yang menembak aku aku terima. Tapi ya udah kayak gak apa-ngapain. Kayak aku karena aku gak tega menolak. Bodoh kan aku. Jadi cari lu bisa punya. Eh maksudnya sekali pacarnya lu punya banyak pacar. Iya. Ya juga ya. Oh man. Karena gak ada yang lu tolak kan. Iya tapi itu juga gak apa-ngapain. Kayak ya udah. Kayak ya udah setelah itu juga. Dia juga gak apa-ngapain. Aku juga gak apa-ngapain. Kayak chat-an pun enggak. Terus kayak ngobrol juga enggak. Paling SMS-an jaman dulu kan. Enggak juga. Ada sih beberapa yang SMS. Saking banyaknya ya. Oke. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol gak juga. Baru waktu SMP aku kelas 1 itu kayak yang bener. Cinta maanyat ya. Kayak oh ternyata ini suka gitu. Kalau SMA itu namanya latihan. Try out. Try out. Try out. Belum masuk SMP. SMP SMA itu ujian. Hahaha.